Intro Nah disini ini kelihatan benarnya mantap ahli sunnah Ahli sunnah mengatakan apapun salahnya seseorang Setelah dia beragama islam itu wilayahnya-wilayahnya Allah Kita tidak bisa berbuat apa Makanya ada ayat Muhammad meskipun kamu kasih saya Kamu tidak punya otoritas menentukan si Adi maafkan si Adi siksa Otoritas itu hanya bagi saya kata Allah Sehingga banyak orang yang nabi kurang serak karena membunuh pamannya Hamzah Malah dikasih tobat sama Allah namanya Wahsi Wahsi itu orang yang nabi tidak suka karena pernah membunuh Sayyid Hamzah di perang Uhud Tapi sama Allah marah dikasih tobat Saklabah yang sering ibadah di majid, sering iktikaf Sangking seringnya ibadah itu sampai digelari khama matil masjid merpatinya majid Tapi na'udzubillah beliau malah berakhir dengan su'ul hati Kita tidak pernah tahu Kenapa begitu? Karena begini Wilayah yang Wilayah yang Absolut itu hanya milik Allah SWT Sehingga nabi kalau ketemu Wahsi ya bilang Iman kamu sudah saya terima, Islam kamu sudah saya terima Tapi saya ini manusia Tolong sembunyikan wajahmu dari saya Karena kalau saya ingat kamu itu mangel Karena ingat kamu pernah membunuh Hamzah Tapi saya sebagai nabi harus menerima iman kamu Karena nabi itu tidak boleh dendam Tapi kalau mangel-manggel sedikit kayaknya agak boleh mungkin Mungkin itu ya Tapi profesional Nabi sebagai manusia Tidak berkenan melihat Wahsi Tapi sebagai nabi legawa terhadap imannya Wahsi Tapi Allah sendiri yang ngendikan Coba orang munafek Kayak apa salahnya orang munafek Tapi ketika Allah ngendikan tentang orang munafek gimana? Ya tubah Allah bisa saja menyiksa orang munafek Insya'a Kalau berkendak Ya tubah Atau Allah mengasih Nah karena pendapat ahli sunnah itu lebih Lebih valid Sesuai ayat-ayat Quran Maka yang diikuti Mayoritas di dunia Dalam adab ahli sunnah Wajahmu Dan itu dimulai cara berpikir yang sedara Yang berhak menentukan khidup Ya yang punya Titik itu saja Yang berhak menentukan khidup Ya yang Nah tentu yang punya alam raya ini Hanya Allah subhanahu Wata Makanya Allah mensifati dirinya Maliki ya umidin Kita gak bisa Makanya bahaya ya Pikiran-pikiran kayak khwarid itu bahaya Sampai gak usah Gak usah tanya saya Lalu khwarid kalau diira muderin siapa Anda provokator Kalau tanya gitu Ya itu gak boleh provokator Pokoknya pikiran itu salah Karena membatasi otoritas Allah subhanahu Allah itu paling tersinggung Kalau sifatnya dipakai Dicatut Di sokhaih muslim Itu ada riwayat Di hadis muslim Termasuk hadis sokhaih itu Bukhari dan muslim Itu ada seorang soleh sujud Pas sujud Dia diinjek orang Tereman Akhir-khirah seperti itu Kalau diinjek Terus si yang sujud tadi Bilang gini Wawahi Ada kata wawahi Wawahi la yakfiru wahulaka Demi Allah Allah gak akan maafkan kamu Saat itu juga Allah ngasih wahyu Kepada nabi Di zaman itu Bilang ke yang sujud Bahala sujud Tak cabut Dia gak punya bahala Dan yang menginjek Dosanya tak ampun Terus Nabinya tanya Kenapa ya Allah Saya tersinggung Kata Allah Hanya disetatuskan Gak bisa memaafkan Padahal Saya adalah Yang bisa maafkan Bisa nyiksa Kenapa status saya Tinggal satu Allah kan bisa kan Tapi si yang sujud tadi Menstatuskan Allah Hanya satu Yaitu Menyik Itu kata Allah Kok enak Saya ini Tuhan Bisa menyiksa Bisa mengampuni Kenapa status saya jadi Satu Kamu kan mesti gak terima Status kamu Dilangkan satu Terima gak Gak terima Sebagai suami Kamu tetap punya Dua status Bisa meneruskan nikah Bisa mencerahkan Coba status kamu Tak ambil satu Gak boleh mencerahkan Istri kamu gendut Walak cerawet Posingnya bukan main Sama Mbak-mbak juga sama Sebagai istri Harus menurut Sama suami Gini-gini Tapi juga punya Hak rafa Hak mengajukan Gugatan cerai Jika suaminya tidak jel Mau gak dicabut Status hak rafa Gak mau Kalau punya suami Suelek Julek Sangani boda perempuan Nah itu kan Nah Allah itu Punya status Bisa memaafkan Juga punya status Bisa menyiksa Terus orang-orang yang Sok soleh Dengan tanda kutip Itu kadang-kadang Inginnya Allah itu Nyiksa terus Sama musuhnya Kalau sama dia Memaafkan Terus Terus Corong jowokan Aku mbamu Tapi kan Kira-kira Kok enak Jadi Ya sudah Seperti itu Lagi-lagi Kata kuncinya Beri otoritas itu Hanya kepada Allah SWT Karena dia Adalah pemilik Otoritas Sejati Sehingga Zaman nabi Siapa saja Itu ya mungkin Orang kayak apa Dulu Khalid bin Walid Perang ukut kalah Itu panglimanya Orang kafir Zaman itu siapa Khalid bin Walid Dan dia melakukan Pembunuhan masif Zaman itu Tapi dia dikasih Namanya Khalid bin Tapi Salabah yang Tukang di medjid Kadang berakhir Seperti itu Ya sudah Akhirnya kita Mau tidak mau Ya sudah Interpreksi Sampai Sesoleh apapun Kita Selalu diajarkan Doa Karena kayak apa Kalau hati kita Dibolak balik Karena cara Berpikir tentang Islam Dan tentang Ateis Atau tentang Kekafiran Itu mirip Mirip satu visi Makanya Hati-hati Mahasiswa Karena Senangnya Berpikir sendiri Kadang Melantur Kemana-mana Saya beri contoh Saya beri contoh Sampai kalau sekarang Masih miskin Berbahagialah Karena Miskin itu Mudah Jadi orang Dermawan Kalau orang Sudah kaya Itu ribet Coba Misalnya Sampai Jadi santri saya Contohkan Biasanya Santri kalau Sama kienya Kan loyal Kamu miskin Punya ayam dua Tak minta satu Boleh enggak Boleh Padahal itu 50% Terus punya uang Seratus ribu Tak minta lima puluh ribu Kira-kira boleh enggak Boleh Padahal itu Lima puluh persen Tapi kalau kamu kaya Punya uang Satu miliar Tak minta lima ratus juta Boleh enggak Kira-kira Padahal itu berapa Lima puluh Lima puluh persen Gampang mana Dermanya orang kaya Sama orang miskin Untuk mengamal Lima puluh Itu mahasiswa Yang masih miskin-miskin Uangnya hanya Seratus ribu Nraktir temannya Habis enggak masalah Padahal itu berarti Seratus persen Uangnya setelah Lima puluh ribu Diminta temannya Dikasihkan semua Padahal itu aset Satu-satunya Salabah itu Cara berpikir gitu Sehingga Allah tersinggung Saya beri contoh ya Salabah itu Singkat ceritakan Kalau habis jamaah Salam langsung lari pulang Terus ditanya sama Nabi Kenapa kamu Kesusu pulang Istri saya di rumah Masih belum pakai baju Karena gantian sama saya Sangking miskinnya Baju itu gantian Sama enggak sambah Lalu di rumah telanjang Kayak apa Berarti kamu porno Kamu porno Berarti Udah boleh Pokoknya ceritanya Seperti itu Udah bisa Lari Gantian pakai Singkat cerita Ya Rasulullah Ini didoakan kaya Sampai tiga kali Nabi bilang Bisa saja Miskin itu lebih baik Bagi kamu Lama-lama Sampai memaksa Nabi Akhirnya Nabi berdoa Terus beliau kaya Dan Salabah Agak salah Dia enggak minta paket Kaya barukah Tapi mintanya Kaya saja Diturutin kaya Pertama Punya kambing Di Di pegunungan Kalau di Arab itu kan Kambing diletakkan di Jabalen Mabin al-Jabalen Di antara dua lembah itu Itu Empat puluh Sampai Lapan puluh Sampai empat ribu Singkat cerita Ketika empat puluh Nabi sudah Memerintahkan Sahabat Diminta zakat Berarti kalau empat puluh Itu satu Kalau lapan puluh Kira-kira dua Ya sudah gitu Sebetulnya Ketika empat puluh Kalong satu Terkurangi satu Zakat itu kan ringan Karena masih Tiga puluh Sembilan Ya kayak tadi Kamu punya uang Satu juta Jangan satu juta Lima ratus ribu Sudah agak berat Kamu Terima kasih Terima kasih Terima kasih